Intro Oke Jack Oke Jack Banget baunya Banget lagi ngapain Dek ini loh lagi mau yang terserah deh buat mamanya yang peset Eh adek Adek ini ibunya bukan buat adek Mau diapain Eh adek 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 Nanti pake dimana Siapa dek Bukan bukan Siapa tuh Ini ibunya bukan Eh serabinya sudah datang Udah ibu Eh kesenan ibu Loh kok ada bekas gigitan Mbak makan ya Gak kok bu Tadi anaknya ibu yang makan sedikit Bener Daniel kamu yang makan Enggak kok ma Aku gak makan serabinya Tantunya tuh Beneran kok bu Saya gak makan serabinya Saya emang tadi udah sempet nyum Wanginya sih itu emang enak banget bu Tapi saya gak makan bu Beneran ibu kuar Jadi kamu nuduh anak saya yang makan gitu Enggak Saya mau nuduh Orang beneran kok Alah ngaku aja nuduh Susah amat sih mbak Ini uangnya Saya ikhlas kok gak dibayar Tapi saya gak ikhlas Kalau dibilang saya yang makan serabinya Saya permisi bu Kak tunggu kak Ma Emang aku tadi yang makan serabinya Soalnya aku lapar banget Maaf ya ma Apa yang ini Kamu kemana sih Mama kan jadi malu Ya udah sekarang kamu minta maaf Tante aku minta maaf ya Soalnya tadi aku udah nuduh yang gangga Yaudah Entah gak marah Pelan kali kamu jangan suka nuduh-nuduh ya Jangan suka bohong ya Maafin ya Gara-gara anak saya Saya jadi nuduh bayang gangga Maafin ya Iya deh ibu saya gak marah kok Tapi Ibu jadi mau bayar Saya gak tadi om mas Iya ibu Wah Si pitinya palsu bang Abal-abal Siapa yang ganti ini Mara saya tau Kan motor situ Aduh kerjaannya siapa sih Ya terus gimana nih Urusannya nih biar bener Ya diganti si pitinya Sama yang baru Yang baru lah Kalau saya kan gak ada Habis berapa ya kira-kira Sekitar 2 jutaan lah Buset 2 juta Aduh dari mana 2 juta Ngojekan penggepek-ngepek juga Aku ada kok mas Liat segitu Mau pake uangku dulu Gak 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 usah Mau 2 juta mah gampang 2 juta kan Gampang Udah tenang ada Bener Bener Tadi katanya Ternyata gak enaknya dituduh sembarangan Mungkin ini kali ya Yang dirasain Odet sama opang Waktu aku tuduh mereka pencuri Aku harus minta maaf sama Odet Halo Iya Mbak Prima Ke kantor sekarang Oh iya udah deh Iya 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 Sekarang aku berangkat ke kantor Iya iya Oke tunggu ya Mbak Prima Iya Ada apa ya Bang Gimana nih Jadi benerin gak Kalau jadi Kita lihat DP dulu DP Ini Bang DP Nanti saya bayang Nah yang sekarang Saya titip motor saya Di tempat nambang dulu Ya Emang ini penitipan motor Gak bisa lah Gak bisa lah Besok saya balik lagi Saya kasih DP nya Gak bisa Bapak Min Apa sih Bang Gak bisa pak Gimana mas Udah beres Aman aman Beres semuanya Gak sapaan DP aja gak mau Bukan Pakai uangku dulu aja ya Jangan deh Jangan Aku bayar dulu aja Nek Jangan nih Gue paling males punya utang Apalagi utang duit Gue tau lo orang kaya Bukan berarti kalau Apa Apa mas Anda bilang apa Bangsa Aku orang kaya Enggak ne Bukan begitu Maksudnya Tadi Naik 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 Biasanya Para pencuri Menggunakan Berbagai Ma Ma Cam Modus Modus Gue sering denger tuh Ah lu mah modus bang Berarti Orang yang suka pake kata-kata modus tuh Biasanya pencuri Baru tuh gue omongin Anak siapa jaman sekarang udah jadi pada Jadi Kenapa mukanya muru kusunuh gitu dateng dateng dep Ini ceritanya Tadi pagi kan nganterin makanan Kokejek Eh Dituduh maling motor Lo juga dituduh Iya Suwe Malah ketawa lagi bukannya perhatian Perhatian atuh Tapi udah emang muka lu nih ya Adalah potongannya Potongan maling Iya Sambangan kalo ngomong Sembarangan Sembarangan Itu maksudnya Gue emang gabis mikir aja Amah Yayang Sarah Kok tega-teganya Nuduh Padahal kan semalam baik banget Mungkin emang sifatnya tuh begitu Makanya nih Dad Kita Harus bisa ngebuktiin Kalo bisa kita yang nangkep tuh pencuri Biar kitanya juga Nggak dituduh sebagai pencuri gitu Bener gak? Ya Allah Kapan Ada bisa merasakan cinta sejati dalam hati? Hahaha Bener-bener Sel Sel Bantuin gue dulu Bantuin apaan? Gue tadi abis bikin anak orang ngambek Bagus lah Bagus? Jadi kalo lu bikin anak kucing ngambek Apaan? Ini serius nih? Iya, apa-apa Tadi gue bikin Naya marah Hah? Lu bikin Mbak Naya marah? Mbak kenapa? Wah parah lu Parah-parah Setau gue Bantuinnya itu Jago kufu Terus dia tuh selalu dilindungin sama orang yang badannya gede Ih Eh terus gimana? Tunggu mesti ngapain? Hmm Terima nasib lah no Bantuin pipi Lindung Hmm Hmm Kalo gak weher Gak patah-patah dikit lah Hahaha Hahaha Oke Anyways Thank you Kalian udah nyempetin dateng sini Saya mau beritahu sesuatu yang penting Hah? Motor saya ketemu Mbak Belum Cuman ini berhubungan dengan hal tersebut Oke Eh Gue udah periksa semua hasil CCTV di kantor kita Tapi sayangnya gue cuma bisa menemukan CCTV di hari pertama kejadian motor Cagur hilang Di hari kedua gue gak tau ini coincidence atau memang modus pelakunya tapi CCTV rusak Sama sekali tidak ada tayangan gambar Oke biar lebih jelas gue akan kasih lihat kalian Ya Nah Ehm Cagur Itu motor kamu gak ada masuk ke dalam kantor Kayaknya iya deh Mbak Oke Nah disini Kemudian ada orang baru masuk Mengenakan helm dan jaket OKJ Dan dia memarkirkan motornya di sebelah motor Cagur Oke Kita lihat apa yang dilakukan Si Wah Parah ya Mbak Brim ya Jadi kesana dia tuh naik motor dia sendiri padahal yang dia naikin itu motornya si Cagur Exactly Hmm Hmm Mbak Brima Boleh diulang dari awal gak? Saya masih belum ngerti Mbak Brima awal? Ntar aku jelasin Ntar aku jelasin ya Tapi Mbak Brima berarti kesimpulannya itu Pelakunya bisa jadi orang dalam sini ya Orang dalam okejek ya Bisa jadi Tuh kan Berarti bukan opang pelakunya Gak maaf ah Oke Semua bukti ini Hasil CCTV ini Akan gua bawa ke kantor polisi sebagai bukti Tapi gua minta kalian untuk tetap tenang Tidak panik Atau tidak bereaksi berlebihan Ya Dan ingat tetap waspada Waspada bukan berarti saling mencurigai satu sama lain Sehingga menimbulkan keributan Oke 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 Mbak Oke Mbak Oke Mbak Ket But Saat ... Terima kasih telah menonton